Halo, kembali kita belajar musik bersama dengan Miss Megan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dari buku 3, halaman 32. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tanda-tanda untuk titik seperti ini yang artinya stekato, main singkat. Dan tanda ini adalah legato, di mana kita harus bunyi sambung. Nah, kita akan mainkan halaman 32 ini dengan keduanya, seperti ini. Seperti biasa, pertama-tama kita analisa, di sini ada F yang artinya forte, dimainkan dengan keras. Kemudian tangan kiri, kalau dilihat ini adalah not F dan G. F dan G dengan jari 1 dan 2, jadi F dan G dengan jari 1 dan 2, sehingga posisi di sini. Kemudian tangan kanan, G jari 5, berarti posisi seperti ini. Oke, permainannya akan seperti ini, stekato dulu. Legato, 1, 2, 3. Jangan lupa dihitung, 2, 3. Setelah itu ada tanda repeat, dimainkan sekali lagi. Halaman selanjutnya, halaman 33, kita lihat di sini MF yang artinya meso forte, yaitu agak keras. Ini tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Jangan lupa tangan kirinya diperhatikan baik-baik, ini adalah G jari 4. Jadi jari 4 di G. G jari 4, jadi posisinya di sini. Kemudian cara permainannya. Ada tanda repeat, diulang lagi sekali. Selanjutnya halaman 34, kalau kita lihat posisi tangan kiri C, low C, jari 5. Low C, jari 5, jadi seperti ini. Tangan kanan stekato, legato, stekato, legato. Jangan lupa ada res ya. Dihitung, 1, 2, 3, 4, karena 4, 4. Main dua tangan. Res. 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 Diulang dua kali. Kemudian halaman 35, dibalik. Jadi kanan yang panjang, kiri yang stekato, legato. Posisi I, jari 3. Jadi jari 3 di I. Res. Res. Stekato, res. Legato. Res. Di tanda repeat sign, sekali lagi mainkan. Halaman 36, kita lanjutkan. Di sini, forte. Tidak ada tanda legato atau stekato, tapi kita mainkan legato aja kalau tidak ada tanda ya. Tangan posisi tangan kiri di C, middle C, jari 1. Middle C. Jadi posisinya agak berhimpitan. Halaman 37, nah ini legato. Ini tangan kiri G, finger 4. Finger 4 G, berarti posisi di sini juga. Jangan lupa tangan kanannya legato. 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 Kemudian di repeat. Jangan lupa dihitung ya. Ini ada PR tambahan diambil dari buku John Thompson, Isius, part 1, halaman 25, O, McDermott. Cara memainkannya kalau dilihat ini adalah tangan kiri dahulu, posisi C, middle C dengan jari 1. Jadi middle C jari 1, posisinya middle C jari 1 di sini. Kemudian tangan kanannya I jari 3. Jadi jari tangan kanannya ada di sini. Sehingga posisinya berhimpitan. Nah, cara memainkannya ini ganti-gantian. Tapi di sini dimainkan bersama-sama. Oke, untuk memainkannya jangan lupa dihitung. Ini 4-4 artinya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Jadi ini 2 ketuk 1, 2, 3, 4 Ini 3 ketuk karena ada dotnya 1, 2, 3, 4 Dan di sini dimainkan bersama-sama 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Demikian pembelajaran pada hari ini Kita akan lanjut kembali pada pelajaran selanjutnya Terima kasih Terima kasih